SM Store, amanah dalam muamalah Barang siapa yang berkeyakinan Bahawasannya petunjuk selain Petunjuknya Nabi Muhammad Itu lebih sempurna dibandingkan dengan petunjuk Rasulullah Atau yang berkeyakinan bahawasannya Hukum selain hukumnya Rasulullah Lebih baik daripada hukum Rasulullah Sebagaimana orang yang mengutamakan hukumat tawagid Lebih mendahulukan hukum-hukum tawud Dibandingkan dengan hukumnya Rasulullah SAW Maka dia juga telah berbuat perbuatan kufur Barang siapa yang dirahmati oleh Allah SWT Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Maka pada hakikatnya adalah Wahyu dari Allah SWT Dan tidaklah Rasulullah SAW berbicara dengan Dan tidaklah apa yang diucapkan Melainkan itu adalah Wahyu dari Allah SWT Jadi para jamaah yang dirahmati oleh Allah SWT Hukum Rasulullah SAW itu juga merupakan Hukum Allah SWT Yang wajib bagi kita semuanya untuk meyakini kebenarannya Dan meyakini bahawasannya petunjuk Rasulullah Itu adalah petunjuk yang paling benar Karena Rasulullah SAW mengatakan Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah SAW Dan agama ini juga telah disempurnakan Oleh Rasulullah SAW Ketika Rasulullah meninggal dunia Itu otomatis agama itu juga sudah sempurna Segala petunjuk itu telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW Dan seseorang tidak bisa dikatakan beriman Sampai dia menjadikan Rasulullah itu sebagai Hakim Sebagai pemutus segala urusannya Allah SWT dalam surah Nisa'iyat yang ke-65 berfirman Dan demi Rabb Maka demi Allah SWT Mereka semuanya tidak akan dikatakan beriman Mereka tidak bisa dikatakan sebagai orang mu'min Sampai mereka berhukum dengan hukummu Pada setiap perselisian yang mereka lakukan Jadi kalau ada perselisian Kemudian tidak kembali kepada hukumnya Rasulullah Tidak bisa dikatakan sebagai orang yang beriman Maka juga mereka tidak akan mendapatkan pada dirinya haraj Rasa enggan Grundel dengan perintah-perintah Rasulullah SAW Jadi orang yang beriman Yaitu tidak ada rasa keberatan pada dirinya untuk berhukum dengan Hukum Rasulullah SAW Dan mereka pun pasrah Terhadap hukum Rasulullah SAW Dengan sepasrah-pasrahnya Artinya mereka mengakui bahwasannya syariat agama Islam Itu semuanya sudah sempurna Semuanya itu baik Pasti akan mendatangkan kebaikan Baik itu kita mengetahui Ataupun kita belum mengetahui Bahwasannya petunjuk Rasulullah Itu pasti benar Dan pasti mendatangkan manfaat Terima kasih telah menonton!